Intro Apa yang gue liat di KM Pengungsi itu sebenarnya sesuatu yang gak bisa dipercaya ya Menurut gue itu benar-benar tragedi aja dimana mereka harus mengungsi di dekat kampung mereka sendiri Gue juga gak sadar bahwa Aceh pada saat itu tuh jadi fokus di seluruh dunia Ada relawan dari luar daerah, tapi ada juga relawan-relawan yang sebenarnya adalah pengungsi sendiri Kalau jumlah pengungsi keseluruhan sekitar 2.500 Untuk posko kesehatan ada terbentuk penelitian tersendiri Secara medis yang dibutuhkan disana untuk tindakan pertamanya itu tentunya mereka yang luka-luka ataupun patah tulang Kemudian yang kedua akibat daripada bencana itu sendiri Seperti karena mereka tinggal di KM Pengungsian Tidak ada mandi cuci kakus, tidak ada air bersih yang benar Kami sudah mendapati setelah kurang lebih satu minggu mereka dalam pengungsian Mereka kekurangan air bersih Ini 2 kali 1 ya Ini 2 kali 1 ya Ini 3 kali 1 Habiskan ya Menurut gue yang sekarang sudah mulai dibutuhkan adalah penyuluhan psikologis Ini perasaan kalau stres saya rasa sudah menyeluruh ya Tapi rata-rata kita di sini trauma ya pasti ya Dan yang paling merasakan akibatnya itu adalah generasi muda sebenarnya Anak-anak yang kehilangan orang tua yang gak bisa sekolah lagi Ada 400 anak terlantar yang belum terkurus di daerah matahari At least mereka bisa hidup aja, bisa hidup layak Dapat makan, dapat tempat, bisa tidur enak Hari itu adalah hari terakhir gue di Bandar Aceh Walaupun tinggal berapa jam lagi gue harus bisa menemukan kabar Tentang kedua teman gue itu Kedua teman gue itu adalah driver yang pernah nganter-nganterin kru gue Waktu kita syuting di Aceh setahun sebelumnya Driver-driver itu setahu gue memang banyak mengatarkan tamu-tamu wartawan Yang kebanyakan juga tinggal di hotel tempat kita tinggal dulu Banyak orang yang bilang bahwa hotel tempat kita tinggal dulu itu Sudah jadi puing sekarang Jadi pagi itu gue berusaha mencari jalan untuk masuk ke hotel tersebut Dari Padepokan sampai ke hotel itu gue baru ngeliat bahwa Bandar Aceh itu hancur total Gue dengan mobil gue Itu sempat menolong orang-orang disana yang mencoba untuk menarik mobil Dari bawah runtuhan karena di dalamnya itu banyak jenazah Kebetulan mobil gue waktu itu gak kuat narik Akhirnya kita inisiatif untuk memanggil truck Truck itu akhirnya yang narik Jenazah yang ada itu bisa diambil dari bawah runtuhan itu Akhirnya dari ujung jalan gue ngeliat hotel itu memang benar-benar kotor ya Banyak bangkai-bangkai mobil, banyak sampah-sampah di jalanannya Disana gue udah mulai pesimis Gimana gue bisa nanya ke orang tentang kabar dari kedua temen gue ini Kebetulan gue ketemu salah seorang pedagang Yang buka toko kopi atau kedai kopi di dekat hotel tersebut Kemudian gue kasih tunjuk foto dari kedua temen gue Dan kebetulan pedagang kopi itu kenal sama mereka Gue dapat informasi tempat tinggal dari salah satu temen-temen gue itu Akhirnya kita coba kesana Dan rupanya walaupun masih di daerah Banda Acet Itu sama sekali belum terjama sama tim evakuasi Baru ada beberapa warga yang secara swadaya ya Datang untuk membersihkan rumah mereka Sama mereka lah gue nanya Dapak kenal gak sama Pak Iwan yang driver ini Mereka bilang mereka kenal Mereka nunjukin tempat tinggalnya dimana Tapi tempat tinggalnya itu udah hancur Dan menurut orang-orang disana Memang bilang bahwa rata-rata penduduk disana itu gak selamat Jadi ya saat itu sih gue ngerasa sedih ya Gue ngerasa bahwa tipis kayaknya kemungkinan Gue bisa ketemu sama mereka lagi Tapi di perjalanan pulang ke Pendopo Ketempat gue nginep Tiba-tiba ada telepon Yang bilang bahwa dia anaknya Pak Ismail Tapi tiba-tiba telepon itu putus Sampai di Pendopo Gue coba terus telepon Pak Ismail ini Akhirnya nyambung Dan yang paling menyentuh itu Dia malah bilang ke gue Dia tuh mohon maaf Karena dia gak bisa menjalankan tugas seperti biasa Karena baru saja menguburkan adiknya Dia di luar kota Dia gak ada di bandar Aceh Nah dengan Pak Iwan Teman saya yang satu lagi ini Dia selamat Tapi dia kehilangan istri dan anaknya Waktu tiba saatnya gue mesti ninggalin Aceh Itu sebenarnya ada perasaan yang gak puas ya Karena gue ngerasa apa yang bisa gue lakuin itu Sebenarnya gak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan mereka sendiri Anak-anak muda Apalagi dia cemawak lagi Pengen kawin lah kita Pengen kawin Masa depan ada Anak-anak muda sekarang ini Yang bisa survive Dari bencana kemarin Itu akan menjadi anak-anak muda Yang Tabah Yang kuat Haknya prinsip